Mirza Petelipo Karawaci TBK dengan kode saham LPKR naik 6,72 persen mencapai 286 rupiah per saham pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Saham LPKR sempat menyentuh level tertinggi 290 dan terendah 268 dengan harga pembukaan 272 rupiah per sahamnya. Peningkatan peringkat surat utang perseroan dari dua lembaga pemerintah kaliber dunia menjadi katalis positif yang diterima pelaku pasar. MUDIS Investor Service atau MUDIS menaikkan prospek peringkat PT Lipo Karawaci TBK menjadi stabil dari sebelumnya negatif. MUDIS juga mempertahankan peringkat B3 Lipo Karawaci. Sementara itu, S&P Global Rating atau S&P menempatkan peringkat CCC Plus atas utang jangka panjang di kredit watch dengan implikasi positif. Perubahan dalam prospek peringkat MUDIS mencerminkan ekspektasi lembaga pemerintah tersebut bahwa Lipo Karawaci akan memiliki cukup uang tunai untuk mendanai kebutuhan operasional dan memenuhi kewajiban utang hingga akhir tahun 2020. MUDIS percaya bahwa usulan untuk melakukan right issue yang dijamin menunjukkan komitmen yang kuat dari keluarga Riyadi untuk mendukung langkah-langkah pengurangan utang perseroan dan juga menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dibangun. Sementara itu, S&P percaya bahwa program pendanaan akan membantu memperbaiki posisi keuangan perseroan dengan mengurangi utang dan mendanai pertumbuhan di masa depan dalam bisnis propertinya. S&P berencana untuk menyelesaikan kredit watch setelah right issue LPKR selesai yang berpotensi dapat menaikkan peringkat dengan satu atau dua tingkat. Tercatat di Bursa Efek Indonesia, Lipo Karawaci adalah perusahaan early estate terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan total aset mencapai 3,4 miliar dolar Amerika per 31 Desember 2018. Bisnis inti perusahaan terdiri dari pengembangan perumahan di daerah perkotaan, lifestyle mall, dan juga layanan kesehatan. Perusahaan juga secara aktif terlibat dalam pengembangan terintegrasi, perhotelan, pengembangan, dan juga manajemen perkotaan serta layanan manajemen aset. Hadir di 35 kota, perusahaan adalah pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan 1.297 hektare land bank yang siap untuk dikembangkan melalui dua anak perusahaan publik tercatat, yaitu PT Lipo Cikarang TBK dan juga PT Goa Makassar Tourism Development TBK. selamat menikmati.